Nah seperti judul dan titlenya, kalau udah gak judul sama title sama stupid Hi semuanya, welcome back to my channel Jadi di video kali ini aku mau nge-review salah satu produk yang lagi hypes lagi di dunia beauty vlogger Sebenernya sih aku agak telat untuk nge-review produk ini, tapi lebih baik telat daripada gak sama sekali Nah seperti yang udah kalian liat di judul sama di thumbnailnya, kalau aku bakal nge-review produk dari The Ordinary Jadi sebenernya The Ordinary tuh hypes banget sama skincare-skincarenya Tapi so far aku belum pernah coba sama sekali skincare-nya karena aku merasa aku belum butuh banget Tapi dari yang aku pernah baca review sama nonton review-reviewnya gitu Dan produk ini tuh bener-bener katanya tuh bagus banget skincare-nya, bener-bener kayak works banget gitu Dan bener-bener yang banyak banget yang pake sampai mereka tuh ketagiin sampai repurchase terus Tapi disini aku gak nge-review skincare-nya Melainkan aku mau nge-review dua produk yang bener-bener aku tuh penasaran sebenernya Dan salah satunya itu memang banyak diomongin Nah dua produk yang aku punya itu yaitu si primernya sama si foundation-nya Nah si foundation-nya itu salah satunya memang banyak banget diomongin Dan banyak banget orang yang udah coba Sebenernya sih aku mau ngasih first impression sama review dari dua produk ini Ini tuh pernah aku pake di muka orang lain tapi belum pernah aku pake di muka aku sendiri Jadi aku belum tau apa sih rasanya gitu di muka aku sendiri Jadi aku belum bisa ngasih tau kalian Nanti akan aku coba di muka aku Dan disini aku punya dua produknya Yang pertama aku punya primernya Ini tuh The Ordinary High Adderance Silicon Primer Sama disini aku juga punya si The Ordinary Coverage Foundation Aku punya di shadenya 2.0p Light Medium Pink Undertones Jadi disini pertama aku mau ngebahas dari si primernya dulu Jadi pertama tuh kayaknya si primer itu masuk ke dalam varian skincare-nya Jadi dari pertama tuh ngeluarin skincare-nya dulu baru dia ngeluarin makeup-nya Which is itu yang foundation-foundation-nya itu yang banyak banget apa sih shadenya Dan si primer ini tuh sebenernya kalo gak salah dia punya dua gitu dua varian Tapi aku gak tau satu lagi itu beli primer apa enggak Tapi sebenernya aku beli primer itu secara gak sengaja Jadi bukan penasaran itu Karena primer aku di rumah udah mau habis Jadi yaudah deh aku beli si The Ordinary ini Which is karena memang aku liat banyak yang ngomongin si skincare-nya bagus Jadi aku kayak yaudah deh beli aja siapa tau ini bagus Siapa tau aku gak tau ini bagus apa enggak sebenernya Nah jadi ini tuh si The Ordinary yang High Adderance Silicon Primer Which is namanya ada silicon Jadi dia bentuknya berupa silicon Jadi kayak teksturnya tuh mungkin kayak si Maybelline Baby Pur Eraser Atau kayak si Benefit yang The Professional Seperti itu Dan kalo misalkan kita liat aku mau ngebahas dikit dari packaging-nya dia Jadi kalo misalkan aku liat packaging-nya tuh kayak super simple banget Bener-bener sesimpel itu Jadi dia selalu mengemasnya dengan warna putih dan grey Jadi dia bener-bener kayak putih, grey, black gitu Tapi bener-bener simple banget Udah gitu juga dia datang dengan kotak seperti ini Dan dia itu udah ada tulisannya di depannya Udah ada penjelasannya Jadi depannya itu dia udah ada kayak di ordinary Berapa isinya Terus dia juga nge-claimnya apa Kayak ada primer Fixature Ini aku gak tau bahasanya apa Pokoknya gitu deh Terus disini juga disamping kanannya dia juga udah ada ingredients-nya Terus di belakangnya juga dia udah ada Pokoknya satu kotak ini dia udah ngejelasin tentang Kayak namanya, produknya, ingredients-nya, dan lain-lain Klaim-klaimannya dia udah ada semuanya Terus kalau misalkan kita buka Dia itu tube seperti ini Bukannya botol Dan kayaknya dia itu punya dua varian Satu lagi tuh ada primer yang kayak berupa botolnya Tapi aku gak tau itu bener-bener primer apa enggak Cuma ini yang aku baca ada tulisan primernya Dan dia warnanya juga simple banget Tubenya kayak abu-abu, putih, hitam Terus sama dia juga udah ada kayak Semua penjelasannya tentang dia Dan ini tuh namanya The Ordinary High Adderance Silicon Primer Which is ada namanya silikon Jadi dia mungkin teksturnya tuh silikon Dan kalau gak salah kayaknya mirip-mirip Kayak Maybelline Baby Skin yang Full Eraser Atau Benefit yang The Professional Jadi dia seperti itu Dan aku pernah nonton kayaknya tuh dia ada yang nyamain Kayak bikin versus-nya gitu Sama Benefit yang The Professional Cuma aku gak tau sih dia bagus apa enggak Aku belum pernah coba Jadi makanya aku mau coba Dia ada dari teksturnya gimana Terus ini dari segi harga itu Aku beli harganya Rp125.000 Dan aku gak tau sih tergantung Kalian beli di Alanshape mana Maybe akan beda-beda harganya Cuma aku dapetnya Rp125.000 Nah dia itu isinya Rp30.000 Which is menurut aku lumayan banyak Udah gitu juga katanya dia tuh nge-claimnya Kalau dia tuh matifying dan blurring Which is itu tuh bisa untuk ngecelin pori-pori Terus bisa untuk kayak gak blur garis-garis di muka kita Udah gitu juga katanya dia bisa bikin long lasting makeup Sama matte finish Jadi bener-bener bisi-bisi Bisa ngasih hasil makeup yang matte Udah gitu juga dia katanya oil free Vegan sama kruten free Dan dia juga itu cocok dipakai di jenis kulit apapun Jadi bisa kayak all skin types Kalau untuk kalian yang kulitnya berminyak atau kering Ini bisa dipakai Tapi so far sebenernya kulit aku tuh kombinasi skin Nah langsung aja disini aku mau coba di muka aku Dan ini sebelumnya aku cuman pake moisturizer doang Sebelum aku pake primer ini Nah kalau aku liat dia tuh teksturnya bukan kayak silikon Melainkan kayak krim Dia cuman warna putih gitu Dan gak ada silikon-silikonnya Kalau silikon biasanya kan dia kayak agak sedikit bening Bening agak keputih gitu Tapi ini gak dia kayak krim putih Jadi ini aku mau pakein langsung aja diseluruh alam muka aku Terus kayak first interest aku menurut aku pas dipake dia ada kayak Sensasi dingin-dinginnya gitu Nah tadi kan teksturnya dia itu kayak krim Tapi pas aku coba sih dia lumayan apa ya Kayak ada sedikit silikonnya gitu Gak yang begitu silikon banget Cuman dia teksturnya gak seperti silikon Lebih kayak ke krim Tapi pas aku pake sih Di mukaku ada kayak sedikit sensasi dingin-dinginnya Kayak pulihnya gitu Dan kalau aku pegang mukaku sekarang kayak bener-bener alus banget Bener-bener alus Tapi aku gak tau Ini aku belum ngaca dia bener-bener yang kayak blurring banget atau enggak Sebenernya kalau aku liat dia gak begitu blurring pori-pori Ataupun apapun di mukaku Tapi dia cuman ngasih tekstur yang kayak alus gitu Alus mukanya Tapi gak yang bener-bener blurring pori-pori Dikit sih, dikit banget Bener-bener dikit banget Karena cenderung mukaku tuh sebenernya pori-porinya lumayan besar Tapi disini gak yang bener-bener kayak ketutup banget Gak kayak seperti aku pake Maybelline Atau aku pake yang si Benefit Nah terus disini aku mau ngebahas si foundationnya sekarang Ini tuh aku punya yang di coverage foundation Yang shade-nya 20P Light Medium Pink Undertone Sebenernya tuh aku penasaran banget sama serumnya Tapi karena shade aku gak ada Akhirnya aku mau beli si coverage ini Karena aku udah penasan banget Dan sebenernya di urinary tuh ngeluarin dua foundation Satu yang serum foundation Satu lagi yang si coverage ini Dan si serumnya itu kalau gak salah dia ada SPFnya 15++ Jadi kalian gak usah takut Kalau emang kalian mau pake yang ringan-ringan aja Kalian bisa pake itu Udah gitu juga dia warnanya banyak banget Bener-bener kayak shade-nya tuh banyak banget Jadi kalian jangan khawatir Kalau nanti gak ada warna kulit gue Gak sama sekali Kalian pasti akan menemukan warna kulit kalian Kalau kalian bingung untuk menentukan shade apa sih kalian Kalian bisa langsung ke website-nya Karena si urinary tuh dia ngeluarin kayak 3 varian gitu Pertama kayak ada natural, pink undertone, sama yellow undertone Dan dia juga ngasih tau kayak misalkan kalian tuh kulitnya ada dimana sih Apakah di pink, apakah di yellow, apa di natural Bener-bener di website-nya dia ngasih tau bener-bener detail banget Jadi kalian gak salah untuk memilih foundationnya Dan gitu juga dia ngasih swatch-swatchnya banyak banget Jadi sebelum kalian beli, mending kalian ke website-nya aja Nanti website-nya akan aku taruh di description box Untuk kalian cek kesana Dan disini aku beli yang si pink undertone Sebenernya sih aku memang lebih ke pink muka aku Dan disini kalau kita lihat sebenernya sama Dia tuh kalau si foundationnya lebih ke black Jadi packagingnya dia juga sama simple banget Kalau skincare-nya gitu dia lebih kayak putih, grey, black Tapi dia sekarang dibalik jadi lebih kayak black, grey, putih Dan bener simple banget sama kayak skincare-nya Dia udah ada penjelasannya di depannya semuanya Terus dia juga udah ada kayak ingredients-nya di samping sini Terus dia juga udah ada claim-claimnya semuanya Pokoknya dia udah lengkap banget jadi kalian bisa baca Dan pas kita buka Dia itu botol kayak gini Ini super mini sih menurut aku Dia botolnya tuh plastik Bukannya kaca Dan si pump-nya ini tuh dia diputer gitu loh Di lock Jadi kalian jangan khawatir banget Kalau kalian bawa travelling Dia tuh akan ke pump-pump gitu Ini sama sekali ke lock Jadi gak bisa kalian pencet gitu Harus kalian puter Baru dia tuh bisa kalian pake Dia tuh isinya 30ml Which is lumayan banget Tapi ini mini sih Gak begitu gede banget Botolnya cuma segini doang Pump-nya segini Dan ini tuh dia kayak warnanya doff gitu Lucu sih aku suka sama packagingnya Bener-bener kayak super simple-simple semuanya gitu Bener-bener aku Suka banget untuk packaging Top banget deh The ordinary Dan disini aku mau coba Si foundation-nya Jadi kalo misalkan kalian mau pake Kalian tinggal biasanya Cuter aja Terus kalian pump Ini pertama aku mau pake satu pump dulu Jadi dia tuh teksturnya Cair banget gitu loh Tuh Ini aku mau blend-nya pake beauty sponge Jadi taruh dulu Sama Untung sama Ini kalo kalian liat Sama kulit aku sebenernya Hampir sama sih tuh Agak sedikit keputian Tapi gak keputian banget gitu Terus pas dipake Sebenernya lumayan ringan sih Gak begitu yang berat banget Nah ini foundation-nya satu layar udah aku taruh di mukaku So far sih kalo aku liat Warnanya sama-sama mukaku Cuman agak sedikit keputihan Tuh Cuman dia tuh hasilnya itu bukan yang matte Tapi dia agak dewy gitu Memang ngasih hasil yang dewy Tapi Aku gak tau kayaknya sih kalo aku ngeliat reviewnya Kalo si foundation itu dia tuh oxidize Aku belum tau di mukaku So far ini aku liat sih Udah lumayan oxidize Jadi dia cepet banget untuk oxidize-nya gitu Which is kalo memang kalian mau beli Saran dari aku sih Mungkin satu warna tingkatan di atas warna kulit kalian sebenernya Nah menurut aku untuk coverage-nya sebenernya itu dia kayak medium to coverage Ini gak begitu full coverage banget Dan disini tuh masih ada kayak bekas-bekas jerawat aku tuh keliatan gitu Disini aku mau coba pake dua layer Jadi aku pengen tau kalo misalkan dia di layer lagi Dia tuh peci atau enggak di muka Dan sebenernya ini aku pilih warna tuh sama sama warna kulit aku Tapi so far karena di oxidize Jadi dia agak begitu gelap mukaku Dan kalo misalkan saran dari aku mending kalian beli warnanya kayaknya sih satu Tingkatan lebih terang sedikit Karena pas di oxidize dia akan menyamai sama warna kulit kalian Tapi kalo misalkan aku pake dua layer Dia sama sekali gak ada peci-peci-nya Dia sama-sama blendable banget Super blendable banget Gampang banget di blend Ini Dan untuk layer kedua menurut aku lumayan Coverage-nya lumayan banget Ini disini dia udah nutup bekas-bekas jerawat aku Dan dia hasilnya kayak dewy finish gitu Bukan yang matte finish Jadi BBG tuh ngasih yang healthy skin gitu loh di muka kalian Bukan yang kayak Hmm matte banget gitu Tapi kalo kulit sih so far So good Aku gak tau nextnya gimana BBG tuh tahan lama apa enggak Dan kalian bisa build up sampe Terserah kalian mau build up 5 kali atau 5 layer Terserah Tapi menurut aku dua pun Dengan satu pump itu udah lumayan banyak banget Dan bisa nutupin untuk satu wajah Jadi kalo sedikit aja Itu udah semuanya Nah disini karena aku mau pergi Nanti akan aku cekin lagi Aku mau tau si foundation ini tuh peachy apa enggak Tapi so far disini sama sekali gak peachy Karena aku mau pergi juga Mungkin nanti pas aku Apa namanya Pulang pergi Aku akan kasih tau kalian Gimana foundationnya bertahan berapa lama Dia tuh luntur apa enggak Tapi disini aku mau nyelesain makeup dulu And I'll be back Hai I'll be back Disini aku mau cekin Aku mau kasih tau kalian Sebenernya ini kayak final checkin aku Tadi gak sempet cekin-cekin Jadi kayak ini finalnya Aku udah pake si foundation sama primer Sekitar 6-7 jam Aku juga tadi ngeresain full makeup aku Gak kerekord Karena aku buru-buru Udah gitu juga disini Aku tuh udah habis bikin tutorial Jadi aku langsung pergi Dan aku udah lumayan 6-7 jam aku di luar rumah Dan aku balik lagi ke sini Ini aku mau kayak final checkin aku Dan aku mau kasih tau kalian Gimana sih foundation sama primer di mukaku So far kalau misalkan aku ngeliat sih Bagus-bagus aja Kayak Bagus-bagus aja Cuman ada sedikit peci menurut aku Kalau setelah aku ngaca Ada sedikit peci menurut aku Di bagian hidung aku Di bagian daerah sini dia pokoknya nih Iya bagian sini nih Ini sedikit peci di hidung aku Kayak agak sedikit Apa ya Foundationnya crack Bukan crack Iya cracking gitu Tuh disininya Di hidung Dan udah mulai muncul Apa oil Di bagian sini Itu udah so pasti Sini Sini Dan Kalau bisa liat ini Bermat-bermat udah muncul Jadi kalau misalkan Menurut aku sih Si primernya itu kan Katanya dia mattifying Menurut aku enggak Enggak sama sekali Dia bikin matte Enggak sama sekali Jadi yaudah Yaudah gitu aja Tapi kalau untuk ngeblur Juga menurut aku Enggak Enggak begitu untuk ngeblur Karena disini sih Pori-pori aku Masih agak sedikit Kelihatan Dan garis-garisnya juga Di mata aku Masih agak sedikit Kelihatan garisnya Bukan garis ketua Yang maksudnya kayak Ini garis di bawah mata aku Juga masih begitu keliatan Terus Apa Primernya juga Untuk blurring Tadi aku bilang Enggak begitu banget Tapi untuk oil Juga dia Ini masih berminyak Di muka aku Jadi menurut aku sih Untuk primernya Kayak slow-slow aja Atau Aku enggak tahu sih Karena si primer ini Dipakai barangan sama foundation Karena foundation itu kan Nenghasilin Hasil yang duit Tapi aku enggak tahu Kalau si primer ini Dipakai sendiri Tanpa foundation Karena so far Kalau misalkan dari Klaim-klaim yang Udah diberikan oleh Si primernya Kayak Matifying Blurring Lasting make up Gitu-gitu So far Kalau untuk Lasting make up-nya Oke Karena masih ada Hair letter aku Masih ada Blast sound aku Masih Nempel di mukaku Tapi untuk Blurring Menurut aku Sama sekali Sedikit banget Blurringnya Enggak Benar-benar Enggak Blurring banget Terus untuk foundationnya Disini aku lebih Better foundationnya Ketimbang primernya Aku lebih suka foundationnya Karena menurut aku Si foundationnya itu Enak banget Dipakai Benar super Duper Enteng banget Jadi kayak ini Aku tuh enggak merasa Kalau aku lagi pakai Si foundation Udah gitu juga Dia tuh Apa ya Walaupun aku Pakainya dua layer Tadi kan aku pakai Dua layer Dia kayak satu pump Tapi aku kayak Double dua layer gitu Karena dia bisa Dibuild up terus kan Kalian mau pakai Tiga layer Empat layer Terserah kalian Ini anak banget Aku kayak berasa Enggak pakai foundation Biasanya tuh Aku pakai foundation Super tipis banget Dan aku udah ngerasa Kayak muka aku tuh Berat Tapi ini sama sekali Enggak Padahal tuh Si foundationnya tuh Kayak medium To coverage Tapi dia tuh Enggak benar-benar Kayak full coverage Karena masih kayak Ada bekas-bekas jerawat Di muka aku gitu Tapi ada kayak Plus minusnya sih Menurut aku Disini minusnya Menurut aku Dia udah mulai Keki di bagian hidung Sini Bagian hidung aku tuh Udah mulai kayak Kek gitu loh Sininya Kayak udah ada kayak Kulit-kulit yang Kangkat gitu Tuh Oh my god Terus juga udah mulai Oily disininya Di bagian minyak Sini udah mulai berminyak Tapi memang Hasilnya tuh kan Dewy Jadi mungkin bukan yang Super matte banget Tapi karena memang Kulit aku tuh Kombinami Kombinami Apa sih anjing Susah Tapi karena kulit aku tuh Kombinasi skin Jadi kayak Memang ada minyaknya Karena memang Hasilnya Dewy Tapi so far aku suka Sama foundationnya Bener-bener kayak Flawless abis gitu Mukaku Tapi dia tuh Ya tadi ada sedikit Kekinya Dan dia tuh Oxidize Jadi dia bener-bener kayak Akan Menua gitu Tadi yang udah aku kasih Sajis ke kalian Mending kalian beli kayak Agak satu tiket sedikit Di atas Shade kalian Karena dia akan Oxidize Ini tuh Mukaku jadi lebih Kayak coklat gitu Tapi so far Kalo dari foundation Sama dari primernya Aku lebih suka sama Foundationnya Primernya mungkin Menurut aku Biasa aja Mungkin dia gak bisa Digabungin dengan Si foundation yang Dewy Karena memang dia kan Gak glamik kayak matte finish Mungkin akan aku coba Untuk pake Foundationnya nextnya Pake foundation matte Aku mau tau Dia tuh gimana sih Kulit aku Ya segini aja Di video dari aku Tentang si produknya Di ordinary Primer sama Foundation yang Coverage foundationnya Semoga video ini Bisa membantu kalian Kalo kalian masih bingung Siapa tau ini Video bisa membantu Jangan lupa untuk Like video aku Dan jangan lupa juga Untuk share video ini Keseluruh social media Yang kalian punya Ke teman-teman kalian Juga jangan lupa Share Dan jangan lupa juga Untuk subscribe channel aku Supaya kalian gak ketinggalan Video next video aku Dan jangan lupa juga Untuk komen di bawah Siapa tau Misalkan kalian bisa Sharing sama aku Atau kalian bisa Tanya-tanya sama aku Untuk kalian yang pernah cobain Kalian bisa komen di bawah Gimana sih si primer Sama foundation ini Di kulit kalian Kalian bisa komen di bawah Kalian suka apa Mungkin gak Terus kalian juga bisa Request ke aku Nextnya aku bikin review Atau bikin video Apalagi And see you on a main review guys Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax